Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hotbah kita pada minggu ini diambil dari keluaran 15 ayat 19 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat, kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan tampilah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Keluaran 15 ayat 19 sampai 20 ini merupakan ungkapan syukur bangsa Israel. Mereka bernyanyi dan menari karena mereka merasakan pertolongan Tuhan dalam melepaskan mereka dari Mesir. Sahabatku, bernyanyi adalah merupakan suatu ungkapan isi hati yang paling dalam kepada siapa lagu itu ditujukan. Contohnya, di daerah Karo, ada lagu bunga rampi yang ditujukan kepada seseorang di mana kalau penyanyi menyanyikannya dengan sungguh-sungguh dan penuh perasaan, maka terungkaplah secara mendalam isi hati si penyanyi lagu tersebut yang disampaikan kepada seseorang. Bukan hanya si penyanyi yang tergugah, tetapi yang mendengarkan lagu tersebut pun ikut tergugah. Demikian juga kalau seseorang bernyanyi dengan sungguh-sungguh dan menghayati syar lagu yang kita nyanyikan bagi Tuhan, itu merupakan ungkapan isi hati kita yang paling dalam baginya. Sehingga orang-orang yang mendengarkan lagu tersebut, turut bersuka cita dan bersyukur kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu bangsa Israel berada di Mesir di bawah pimpinan Raja Firaun yang keras hati, kehidupan mereka sangat menderita di bawah pimpinan Raja. Raja Firaun tetap mempertahankan bangsa Israel tetap tinggal di Mesir, walaupun sudah diancam oleh berbagai bagitulah yang dibuat oleh Allah supaya bangsanya dilepaskan dari Mesir. Tetapi Raja Firaun tetap mempertahankan bahwa bangsa Israel tidak boleh keluar dari Mesir. Ada 10 tulah yang didatangkan ke Mesir supaya hati Raja Firaun lembut, sehingga mengizinkan Israel keluar. Tetapi sampai tulah yang ke-9, Raja Firaun tetap mengeraskan hatinya dan tidak memberikan bangsa Israel keluar dari Mesir. Hingga pada tulah yang terakhir yaitu kematian anak sulung bangsa Mesir, barulah Raja Firaun mengizinkan Israel keluar dari Mesir. Setelah mereka keluar dari Mesir, rupanya hati Raja Firaun berubah lagi menjadi keras, sehingga menyuruh pegawai-pegawainya mengejar bangsa Israel yang sudah pergi. Kemudian mereka memasang keretanya dan membawa 600 kereta yang terpilih, lengkap dengan perwiranya. Mereka mengejar bangsa Israel, dan pada waktu itu Tuhan juga sudah mengeraskan hati Firaun dan bangsa Mesir. Sehingga mereka sekuat tenaga mengejarnya, dan sangat ketakutanlah bangsa Israel. Lalu bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan. Orang Israel merasa bahwa mereka pasti mati dibunuh oleh bangsa Mesir di gurun pasir, sehingga mereka memarahi Musa dengan mengatakan, Mengapa kamu membawa kami keluar dari Mesir? Bangsa Israel marah kepada Musa. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ternyata Tuhan melindungi bangsa Israel, dan pada waktu menyeberangi Laut Merah, Tuhan memperlihatkan muzizatnya, di mana Laut Merah terbelah dua pada waktu Israel menyeberang, dan Israel selamat. Begitu orang-orang Mesir mengikutinya dari belakang, maka bersatulah air itu kembali, sehingga orang-orang Mesir itu lenyap ditelan oleh air. Setelah Israel diselamatkan Tuhan, maka orang Israel bernyanyi untuk mengungkapkan isi hatinya yang sangat dalam kepada Tuhan. Mereka mengungkapkan lewat harian bagaimana kebesaran Tuhan, kasih Tuhan dan tuntunan Tuhan yang dia telah nyatakan menyelamatkan Israel. Bisa kita bayangkan bagaimana perayaan orang Israel pada waktu itu yang sudah terlepas dari belenggu kejahatan Firaun, dan selamat menyeberangi Laut Merah, sangat bersuka cita, bersyukur karena kebesaran Tuhan, mereka sudah diselamatkan. Mereka memuliakan Tuhan, karena mereka merasakan bahwa keselamatan yang mereka perolah bukan karena kekuatan mereka, tetapi semata-mata karena kuasa Allah. Miriam dan perempuan-perempuan Israel betul-betul merasakan semua itu adalah pemberian Tuhan, kasih karuya Tuhan kepada mereka. Tidak ada sedikitpun karena kekuatan mereka, tapi karena Tuhan. Oleh karena itu, Miriam mengambil rebana dan mengajak bangsa Israel bernyanyi, sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsanya di dalam penderitaannya. Di dalam Invocatio, Masmur 71 ayat 23 dikatakan, Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan Masmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Jika kita baca secara keseluruhan Masmur 71 ini, kita akan memahami bahwasannya pemasmur bersorak-sorai bukan karena permintaannya dipenuhi, bukan juga karena segala situasi seperti yang diharapkannya. Bisa kita lihat bagaimana pemasmur bercerita juga tentang kesusahannya seperti masa tuanya. Musuh-musuhnya juga mengancam pemasmur, muahnya berlaku sombong padanya. Lantas, apakah yang membuat pemasmur bersorak-sorai seperti tertulis di ayat 23? Jawabannya adalah doanya kepada Tuhan. Pemasmur sangat percaya bahwasannya Tuhan adalah tempat perlindungan paling aman. Pemasmur menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Tempat pengaduannya Tempat bersandarnya ketika musuh mengancam, pemasmur sangat percaya kepada kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dalam segala situasi apapun, bibir pemasmur mampu bersorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan. Sahabatku, salah satu yang seringkali menghambat kita untuk bersorak-sorai adalah kita lebih tertarik kepada tawaran dunia ini, sehingga apapun yang kita peroleh, kita tidak mampu bersyukur. Bisa kita perhatikan hidup kita pribadi lepas pribadi, di mana kita lebih suka mengucapkan sumpah serapah, kita lebih suka bahasa kebun binatang, bahkan kita seringkali menggosip. Kita dengan percaya penuh mengambil bagian dalam memuji Tuhan, tetapi kita sendiri selalu menjatuhkan orang lain. Kita seringkali berdoa panjang lebar, tetapi di lain sisi, kita seringkali menyumpahi. Baiknya mulut kita bukan hanya bagus dan bersih ketika menguji Tuhan, tetapi dalam segala aspek hidup. Mulut kita pergunakan untuk kebaikan atau bisa memotivasi orang lain. Sahabatku, apakah kita merasakan kebaikan Tuhan itu di dalam diri kita? Apakah kita merasakan bahwa Tuhan itu selalu menolong kita dalam kesusahan kita? Ada seorang ibu mempunyai dua orang anak, seorang sebagai pengusaha sepatu, dan seorang lagi sebagai pengusaha payung. Jika hari hujan, si ibu menjadi sedih memikirkan anaknya si pengusaha sepatu, takut sepatu tidak laku, dan jika hari panas, si ibu juga sedih takut payung tidak laku. Si ibu tidak pernah mengucap terima kasih kepada Tuhan, karena dia selalu melihat yang ruginya saja, dan tidak melihat keuntungan anaknya. Saudara-saudari, marilah kita selalu melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita bernyanyi, bersyukur selalu kepada Tuhan. Dan tidak ada sumpah serapah dari mulut kita, tetapi pujian dan sorak-sorai yang akan keluar dari mulut kita, walaupun kita belum terbiasa, tapi yakin dan percayalah, Tuhan akan senantiasa. Membimbing kita dan saya percaya Anda pasti mampu. Amin.